Pasca kebakaran yang menghanguskan gedung sekolah Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini Desa Talun, Kecamatan Sumberjau, Kabupaten Bojonegora kemarin, aktivitas belajar mengajar di sekolah setempat praktis berhenti total. Pihak sekolah terpaksa meliburkan seluruh siswanya karena hampir seluruh fasilitas belajar hangus tak tersisa. Beginilah kondisi gedung sekolah Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Desa Talun, Kecamatan Sumberjau, Kabupaten Bojonegora, usai kebakaran selasa kemarin. Sejumlah guru pendidik tampak hanya bisa pasrah melihat kondisi ruang belajar yang ludes tak tersisa. Mereka seakan tak percaya kebakaran telah membuat seluruh fasilitas belajar anak hangus menjadi abu. Tak hanya bangku sekolah yang terbakar, melainkan juga seluruh dokumen, arsip sekolah, serta buku pelajaran yang penting dan amat dibutuhkan siswa. Selain gedung Taman Kanak-Kanak, kebakaran juga merusak gedung paut sekolah bermain anak kreatif. Yang berbeda, beberapa fasilitas sekolah di gedung ini masih ada yang tersisa, meski jumlahnya sedikit dan memprihatinkan. Mengetahui kondisi ini, para guru memutuskan untuk sementara waktu meliburkan seluruh siswanya sampai ada ruang belajar pengganti. Kepala sekolah Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita dan kelompok bermain anak kreatif Lesa Talun, Nurul Komaria mengaku terpaksa meliburkan 60 siswanya karena memang kondisi sekolah tak memungkinkan untuk ditempati belajar. Pihaknya mengaku masih menunggu solusi untuk memindahkan aktivitas belajar bagi para siswanya di ruang alternatif di belakang balai desa. Ini libur berada juga? Iya. Ada berapa siswanya? Semua sekitar 60-an. Pes baut, pre-grup, TK. Berapa ini berikutnya? Ya semoga segera dibangun. Soalnya ini kan tempat untuk cerah anak. Sementara terkait musibah ini, Camat Sumberjo M. Ilham yang memantau langsung kondisi sekolah pasca kebakaran mengaku akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk pemerintah desa setempat untuk mempercepat proses perbaikan. Pihaknya juga berjanji akan segera memfasilitasi gedung sekolah pengganti agar para siswa dapat segera masuk sekolah dan belajar. Pak, penanganannya Pak semangatnya? Ya pertama kita datang berhubungan dari materi alih yang jelas berkaitan siwanya agar kemudian dari pemerintah desa karena ini sangat ramah pendidikan agar segera mencarikan tempat untuk darurat agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu bisa menginginkan ada yang bisa dibenahi dan segera bisa dimanfaatkan kembali. Berdasarkan hasil penyelidikan petugas kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik yang terjadi di salah satu rumah warga korban kebakaran.